Intro Si peneliti dan entrepreneur Hari ini hari Rabu adalah Rabu Sinau dan ini adalah materi pertama dari Rabu Sinau di Youtube channel saya Fitris Class materi yang akan saya tampilkan hari ini sangat bermanfaat untuk kalian para mahasiswa khususnya Rata Sarjana atau S1 karena mereka biasanya waktu menulis skripsi ini adalah kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi ini dibuat berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang dosen yang memang selalu, hampir selalu menunggu kesalahan-kesalahan ini dalam merevisi draft skripsi mahasiswa Oke guys, kita lanjut tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share materi ini untuk teman-teman kamu terutama yang lagi melalui skripsi ya karena ini sangat bermanfaat Oke, kita lanjutkan dengan materi berikutnya Apa sih kesalahan pertama mahasiswa dalam menulis skripsi? Yang pertama adalah kerapian penulisan Penulisan ini sangat penting mungkin bagi kalian kalian pikir ini tidak penting No, kalian sangat salah Konten penting tetapi kesan pertama sangat penting Kesan pertama itu membuat dosen Anda ingin memeriksa Jadi kalau kesan pertamanya sudah sangat menyebalkan, berantakan maka dosen Anda tentu malas untuk memeriksa saya jamin Ini adalah sama seperti dosen melihat Anda secara fisik Kalau Anda kelihatan bersih, rapi, cantik, ganteng maka dosen Anda juga akan tertarik atau at least semangat ya untuk ngajarinnya Tetapi kalau kalian terlihat kuyuh, males, berantakan, acak-acakan, bau lagi ya kan Mudah-mudahan gak ada yang kayak gini ya Nah, maka dosennya juga akan males untuk mengajarkan Oke, sama seperti skripsi Anda Sama seperti draft skripsi Anda Buat kesan pertama yang bagus, yang menarik, yang rapih Nah, apa sih yang harus diperhatikan? Ada font, spasi, paragraf, gambar, tabel, margin, ini juga ya Semuanya itu harus kamu perhatikan sehingga terlihat rapih dan bersih Nah, biasanya kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi adalah style font tidak seragam Jadi ada yang hurufnya, stylenya Arial Misalnya ada yang Times New Roman Ada jenis-jenis yang lain Biasanya dua yang paling umum adalah Arial and Times New Roman Hal ini tergantung dari atur yang ditetapkan institusi Anda Tapi biasanya itu Kalau sudah satu jenis, maka kebawahnya adalah Arial Misalnya Arial, semua Times New Roman, maka Times New Roman, semua Jangan ada yang ganti-ganti style Kemudian yang kedua adalah masalah ukuran font Ukuran font itu hanya boleh berbeda untuk title atau judul dan subtitle atau subjudul Sedangkan isi di bawah subtitle dan isi di bawah judul Itu hurufnya ukurannya harus seragam Sama Tidak boleh besar, tidak boleh kecil Yang boleh berbeda hanya untuk judul Oke Nah, sebagai dosen, ini sangat cepat kami melihat ini Walaupun mungkin kita nggak lihat dengan detail Sekilas saja kita sudah langsung bisa tahu Scanning Masalah berikutnya ada ukuran paragraf berbeda-beda Yang standar biasanya satu setengah atau dua Nah, ini biasanya ada yang macam-macam dalam satu halaman Ada satu setengah, ada dua, ada satu Wah, itu sangat berantakan sekali dan bikin kita para dosen itu pusing Adik-adik semua ya Jadi, tolong sekali kamu perhatikan Sebenarnya ada satu lagi ya, margin ya Margin itu juga, rata kanan, rata kiri Itu kadang-kadang ada yang jangankan di tiap halaman berbeda Ada masih satu halaman saja sudah berbeda Rata kanan, rata kirinya Oke Yang berikutnya adanya keterangan gambar dan tabel yang salah Jadi, ini biasanya mereka nggak tahu Di mana harus naruh keterangan gambar dan di mana harus naruh keterangan tabel Contoh, keterangan gambar itu misalnya seperti ini Gambar satu Ya kan, gambar satu titik mengenai apa Gambar dua mengenai apa Tabel satu mengenai apa Tabel dua mengenai apa Nah, untuk gambar Ya, keterangannya ada di bawah gambar Jadi, gambarnya dulu baru keterangan di bawahnya Untuk tabel sebaliknya Keterangannya tabel dulu baru tabelnya di bawahnya Tolong diingat-ingat ini adalah rule of thumb atau aturan yang sudah disepakati ya Hampir di seluruh paper ilmiah Nah, apa yang harus kamu perhatikan? Jadi, dari poin satu ini kerapihan penulisan Konsistensi penulisan adalah kunci dari kesan pertama Anda Dan kesan pertama Anda terlihat di kerapihan Kadang-kadang kita cuma balik-balik-balik-balik Kita dosen ya Balik-balik-balik-balik Terus, berantakan nih No, it's ruining our mood Ya, itu merusak mood kita untuk memeriksa Tapi kalau rapi gitu Kita juga bacanya cepat Dan hati lebih bahagia, lebih senang Ininya jangan mempersulit hidup orang lain Oke guys Nah, saluran kedua adalah penulisan citasi Citasi, saya harap kalian semua udah ngerti ya citasi Citasi itu adalah merujuk karya orang lain Merujuk karya orang lain di dalam skripsi Anda Ya, jadi apa yang orang lain katakan Apa yang orang lain opinikan Dan kemudian kalian tulis di dalam deskripsi Itu harus dibuat citasinya Sehingga tidak menjadi plagiat Plagiat adalah melakukan copy-paste Dalam jumlah sedikit maupun banyak Di dalam karya Anda Ini sangat berbahaya Kalau sampai ketahuan Walaupun jumlahnya sedikit Itu bisa kena sanksi Apalagi kalau dalam jumlah banyak Bisa dinyatakan Karya ilmiah Anda itu Tidak memisarat atau dibatalkan Banyak kasus yang terjadi Gara-gara plagiat Bahkan gelarnya sampai bisa dicabut Gara-gara plagiat Di hasil akhir Di hasil karya akhir Skripsi, tesis, disertasi Oke, jadi tolong hati-hati Dengan yang namanya plagiat Bagaimana cara menghindari plagiat Adalah dengan menuliskan citasi Ini saya berikan contoh disini Ada dua macam cara penulisan citasi Yang pertama misalnya Biasanya untuk definisi ya Contoh citasi itu biasanya Tapi bukan berarti hanya definisi saja Banyak Sistem informasi didefinisikan sebagai Ya, sebagai titik-titik Saya tidak tulis semuanya Kemudian tulis citasi di akhir tulisan itu Adalah nama akhir penulis Koma tahun penulisan Dan di dalam kurung Nama akhir penulis Ingat yang ditulis Bukan nama pertama penulis Ini biasanya orang Indonesia Mainnya adalah nama pertama Misalnya untuk nama saya Fitri Tunjung Sari Maka yang ditulis adalah Dalam kurung Tunjung Sari Koma tahun penulisan Misalnya tahun 2012 Maka Tunjung Sari Koma 2012 Ada dua cara penulisan Ada cara penulisan lain lagi Misalnya dengan cara Sistem informasi Didefinisikan oleh Tunjung Sari Sebagai titik-titik Kemudian baru dibuat Tahun penulisannya Dalam kurung 2013 Ingat bahwa Nama akhir penulis Yang ditulis Atau last name Dalam bahasa Inggris Contoh lagi Misalnya Prameswara dan Melana Dalam kurung 2013 Mengatakan bahwa Sumber daya manusia Bukanlah sebuah sistem Dan tidak bisa diprogram Sebagaimana layaknya teknologi Ini kan bukan definisi Tetapi ini opini Tetap kita tidak boleh Mengatakan bahwa Ini opini saya Ini adalah opini Prameswara dan Melana Sehingga harus ditulis Sitasinya Nah kebanyakan Anak-anak atau mahasiswa Itu menulisnya Begini saja Semua daya manusia Bukanlah sebuah sistem Dan tidak bisa diprogram Sebagaimana layaknya Teknologi titik Seakan-akan itu adalah Opini dia Sebagai pribadi Padahal ini bukan Opini dia Ini adalah opini Si Prameswara dan Melana Oke Jadi tolong diperhatikan Baik-baik Eksitasi ini sangat penting Untuk Apa Masa depan Anda ya Supaya tidak dianggap Plagiasi Oke lanjut Kesalahan ketiga adalah Pendahuluan ya Biasanya Kalau kita udah Baca nih ya Dosen, pemimpin Membaca Itu pasti bagian pertama Adalah bab satu Pendahuluan Di pendahuluan itu Kita tidak ingin Basah-basi Kita maunya ringkas Cepat Padat Sehingga tidak boleh Terlalu panjang Pendahuluan itu Tidak boleh terlalu panjang Di dalam pendahuluan Itu biasanya Ada poin-poin penting Yang pertama Latar belakang Kemudian Rumusan masalah Tujuan penelitian Dan manfaat penelitian Ya Poin-poin pentingnya Biasanya itu Minimum Tiga itu Latar belakang Rumusan masalah Dan tujuan penelitian Nah apa sih Yang digambarkan Di pendahuluan Satu Latar belakang Kesalahan kalian Atau mahasiswa itu Biasanya tidak menggambarkan Why yang jelas Kenapa sih Kamu ingin meneliti itu Itu gak jelas Harus dijelaskan Apa Mas Apa Alasannya Why Kenapa itu Menggelitik saya Kenapa itu Bikin saya Penasaran Kenapa itu Bikin saya Jadi pengen tahu Dan sebagainya Jadi alasannya Misalnya Karena masalah ini Sedang trending topic Misalnya gitu ya Sedang hits Misalnya corona Ya kan Sedang hits Kemudian masalah berikutnya Misalnya karena Masalah ini Membutuhkan penanganan serius Misalnya corona Bukan hanya karena sedang hit Tetapi kalau tidak ditangani Dengan baik Maka banyak korban jiwa Ya kan Dan ini penyakit yang sangat berbahaya Misalnya seperti itu Ya Contoh lain Misalnya karena ini Sangat penting Untuk lingkungan saya Atau untuk komunitas saya Itu juga boleh Ya untuk Kepentingan suatu komunitas Suatu lingkungan Baik dalam lingkup lokal Maupun regional Jangan bilang Karena ini Saya disuruh dosen pembimbing saya Nah itu Suatu kesalahan yang fatal Jadi harus dicari Kenapa penelitian ini Kenapa ini sangat penting Ya bisa sangat penting Bisa sangat urgent Atau sangat Membutuhkan penanganan yang cepat Ya Dan seterusnya Nah kalau kita udah tau why Maka kita bisa cari masalahnya Ya kan Ya karena Misalnya corona Dari contoh Karena Corona ini Saat ini Belum ditemukan vaksinnya Misalnya demikian Dan menimbulkan banyak korban jiwa Sehingga kita Tau masalahnya apa Masalahnya adalah Butuh obat Untuk kasus yang Mau saya Sampaikan ini ya Masalahnya kita butuh obat Atau vaksin ya Untuk menangani virus corona Ya untuk contoh yang ini Itu adalah rumusan masalah Masalah Sehingga tujuannya apa Menemukan obat Atau vaksin Yang dapat Mencegah Ataupun mengobati Virus corona Ada dua nih ya Kamu pilih satu Kalau vaksin berarti mencegah Kalau obat berarti untuk mengobati Ya biasanya gak usut terlalu banyak Cukup tujuan tuh satu aja Kalau terlalu banyak Nanti kamu jadi gak fokus Ya Jadi pilih satu saja tujuannya apa Oke Yang berikutnya Manfaat Jelas Kalau kita udah tau tujuan Maka kita juga tau manfaatnya Misalnya untuk vaksin Manfaatnya tentu Mencegah Pendularan Atau pejadian dari penyakit Yang diakibatkan oleh virus corona Atau virus covid-19 Manfaatnya bagi Bagi masyarakat tentu sangat Banyak ya Menimurangi Kematian Misalnya seperti itu Itu baru manfaat untuk masyarakat Manfaat untuk pemerintah Juga sangat signifikan ya Tentu Karena berarti mereka dapat meningkatkan Apa misalnya Umur Ya Meningkatkan Yang harusnya sudah meninggal Menjadi masih hidup Dengan adanya Pencegahan Ataupun pengobatan Ya manfaat bagi individu Juga jelas ada Ya Dengan adanya vaksin ini Maka Apa Tiap individu dapat menjaga Kesehatannya lebih baik lagi Misalnya demikian Oke Jadi manfaat itu tergantung Untuk siapa dulu Manfaat untuk saya Sebagai seorang individu Mungkin akan berbeda Manfaat dari sisi Ya lain Misalnya pemerintah Atau misalnya dari sisi Keluarga saya Ya Dalam lingkup komunitas yang lebih besar Mungkin akan memiliki manfaat yang berbeda lagi Nah Tadi sudah saya jelaskan Pendahuluan tidak boleh terlalu panjang Jadi harus ringkas Jelas Padat Biasanya Sekitar 1% dari keseluruhan total halaman Ya Ternyata-ternyata sekitar 2 Sampai 5 halaman lah Tidak boleh terlalu Panjang Nah pendahuluan ini Kita hanya ingin melihat Secara ringkas Dan cepat Dosen Dosen itu hanya mau lihat cepat Ya Jadi tolong penulisannya juga Tidak bertele-tele Di bab pendahuluan Kemudian kesalahan yang keempat Ada literatur Atau tinjuan pustaka Yang ditulis oleh mahasiswa Ini seringkali tidak berhubungan Dengan pendahuluan Jadi Tadi sudah tahu Masalahnya apa Tujuannya apa Ya kan Maka harusnya sudah tahu Butuh teori-teori apa saja Ya Teori yang biasanya dipakai Itu Terlalu umum Terlalu umum Kurang spesifik Sehingga Sehingga kita dosen yang membaca itu Jadi kemana-mana gitu loh Misalnya nih ya Untuk virus corona Misalnya tadi Maka dibutuhkan teori Mengenanya virus corona Virus covid-19 Tidak perlu virus-virus yang lain dibahas Atau misalnya definisi virus Adalah Blah-blah-blah-blah Kemudian kamu jelaskan Ada virus A Virus B Virus C Semua virus di dunia Ini terus Kemudian kamu jelaskan Misalnya demikian Tidak perlu Langsung to the point Oke Mungkin perlulah Pembahasan sedikit Bahwa virus itu adalah apa Dan langsung masuk ke virus covid-19 Oke Sehingga tidak perlu Kemana-mana Kita spesifik Oke Kemudian literatur Yang kesalahan berikutnya Adalah literatur Tidak berhubungan Dan teori yang dibutuhkan Jadi terlalu umum Misalnya udah tahu nih Penyakitnya Yang berkaitan dengan covid-19 Terus kamu bahas Dengan Penyakit Lain lah Yang tidak Tidak berhubungan Secara langsung Sebetulnya Dan tidak Tidak perlu Dibahas di dalam literatur tersebut Ya Jadi ini Ini seringkali terjadi ini Contoh lain Misalnya Kamu ingin Mengembangkan suatu Aplikasi Misalnya Aplikasi E-health Yang dapat memantau COVID-19 Misalnya Di suatu wilayah Atau lingkungan Saya pernah lihat Cuma lupa Nama aplikasinya apa Jadi kita bisa tahu Ini kalau ada di wilayah Oh ini zona merah Zona hijau Atau zona hitam Nah misalnya Kamu ingin Mengembangkan aplikasi Seperti itu Misalnya Maka Langsung lakukan Literatur Yang terkait Dengan aplikasi itu Ya Tidak usah Kemana-mana lagi Ada enggak orang yang bikin Aplikasi sejenis itu Ya Bukan berarti harus persis Tetapi aplikasi Yang dapat memantau Kesehatan masyarakat Dalam suatu wilayah Nah itu adalah Keywordnya Cari Aplikasi yang dapat Memantau Keamanan Dan kesehatan masyarakat Dalam suatu wilayah Ya Jadi Geographical ya Kamu cari itu Teori yang berhubungan Dengan itu Dan kesalahan yang berikutnya Ini terkait dengan Pelagiasi lagi Literaturnya Tidak ada citasinya Sama sekali Ini sangat berbahaya Karena bisa Mengarah Menuju Pelagiasi Seperti sudah saya sampaikan Tadi Pelagiasi itu Sangat berbahaya Jadi semua Definisi Teori Maupun opini Yang Dimiliki oleh orang lain Harus kita sebut Citasinya Citasi ini juga penting Untuk kalian Menunjukkan bahwa Kalian itu Membaca Oke Karena kalau citasinya sedikit Berarti kamu tuh Gak baca banyak Kalau citasinya banyak Tetapi Tidak nyambung Itu juga berarti Kalian tuh Membaca literatur Yang kurang spesifik Yang kurang penting-penting Gitu Oke Jadi ini ada kesalahan Sampai poin keempat Kesalahan berikutnya Ya biasanya habis Bab Pendahuluan Tinjauan pustaka Bab berikutnya adalah Metode penelitian Di metode penelitian Itu biasanya Kalian Menuliskan secara Tidak jelas Tidak spesifik Terlalu umum Atau bahkan Copy paste Pada setiap penelitian Itu harusnya Memiliki metode penelitian Yang berbeda Ini yang membedakan Sebenarnya di sini Yang membedakan Apa yang kalian buat Dengan orang lain yang buat Ya misalnya tadi Aplikasi untuk Mengetahui Zona Bilayah Terhadap Penyakit Covid-19 Misalnya Mungkin ada seribu orang Yang bikin itu Satu miliar orang Yang bikin itu Tetapi kalian memiliki Metode yang berbeda Ya mungkin yang satu Bikinnya di London sana Terus kamu bikinnya Di Jakarta Itu sudah berbeda Secara demografis Secara lingkungan Secara wilayah Kemudian dia mungkin Buatnya di RT Lebih kecil lagi Lebih spesifik Di suatu RT Itu sudah berbeda lagi Gitu Jadi di metode ini Yang harusnya Lebih spesifik Lebih detail Ya Tidak boleh copy paste lagi Tidak boleh nulis Literatur lagi Tidak boleh nulis Teori lagi Misalnya Masih ada yang nulis Survey adalah Questionnaire adalah Dan sebagainya Itu adanya semua Di literatur Di metode penelitian Sudah masuk ke apa Dan bagaimana Caranya Namanya saja metode Caranya bagaimana Kamu bisa mendapatkan Data-data Jika perlu data Ya Nah Jika perlu data Harus dijelaskan Data apa yang dibutuhkan Dan bagaimana cara Mendapatkannya Gimana caranya Butuh berapa sample Ya Kemudian respondennya Siapa saja Data dari responden Apa saja yang dibutuhkan Misalnya nama Umur Misalnya seperti itu Kemudian apa yang akan Ditanyakan di dalam Questionnaire Ya Misalnya Pengetahuan Mengenai COVID Kemudian Apa lagi Dan seterusnya Dan bagaimana Cara kamu mendapatkannya Apakah dengan Mawancara Ditanya satu-satu Apakah dengan Questionnaire Ya Itu Semua harus detail Termasuk Questionnaire Kalau misalnya Dengan cara manual Ataupun dengan cara online Online juga harus Ditulis lagi dengan detail Nah bagaimana Dengan penelitian Yang tidak membutuhkan data Sebetulnya Hampir semua penelitian Itu membutuhkan data Tapi data itu Ada dua ya Data primer Dan data Sekunder Data primer Ada data yang didapatkan Langsung Dari sumbernya Misalnya tadi Dengan cara interview Questionnaire Itu ada data primer Dan data sekunder Ada data yang didapatkan Dari membaca Sebuah Dokumen Misalnya Buku Jurnal Kemudian Hasil Data statistik Ya Data statistik Yang dikeluarkan oleh BPS Misalnya Itu sudah Masuk sekunder Bukan data yang Kamu cari langsung Kalau Kamu cari langsung Cari sendiri Koresponden Itu adalah data Primer Jadi Tidak mungkin Suatu penelitian Tidak membutuhkan data Nah Jadi Gimana Kalau Sayanya Memakai data sekunder Boleh Dijelaskan disitu Yang dibutuhkan Dalam penelitian ini Adalah data sekunder Oke Tapi Untuk Mengumuman aplikasi Data sekunder Data sekunder apa Buku apa Teori apa Yang kamu butuhkan Kemudian Biasanya itu adalah Perbandingan Melihat aplikasi Sejenis Ya Maka itu Juga kamu Membutuhkan data Gimana cara Kamu melihat Aplikasi sejenis Apa keyword Yang kamu cari Dan seterusnya Ya Jadi semua itu Pasti ada metodenya Ada caranya Kesalahan Nomor 6 Adalah Analisis Yang lemah Ini adalah Yang sangat Penting Di dalam Oke guys Untuk hari Rabu ini Hanya dibacakan Nomor 1 Sampai nomor 5 Ini adalah Part 1 Dari topik kita Untuk part yang kedua Mengenai Top 10 mistake Yang dilakukan oleh mahasiswa Number 6 To number 10 Akan dilakukan Di Rabu depan Jangan lupa ya Tonton lagi Rabu Sinau Don't forget to subscribe Like and share See you next week Bye bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa